Intro Polisi menangkap Adi, warga Simpang Tembok, Kota Bukit Tinggi karena ketahuan menjarah dan mencuri barang-barang milik pedagang korban kebakaran pasar grosir di kasan terminal bus Simpang Aor Kuning, Kota Bukit Tinggi pada Jumat lalu. Selain Adi, polisi juga menangkap Idris, warga Ngaris Siano, Kebupaten Agam. Kedua pelaku ini nekat melakukan aksi di tengah keramaian. Saat ketahuan, para pelaku nyaris diamuk masa. Wakau Polres Bukit Tinggi, Kompol Albert Zai, menyebutkan, selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan angkutan kota jurusan terminal bus Simpang Aor, Pasar Ate. Angkut dengan nomor polisi BA 1693ZU, yang biasa digunakan pelaku, sehari-hari mengangkut penumpang ini, di dalamnya dipenuhi dengan barang-barang hasil curian. Sementara setelah pengembangan pada Sabtu pagi, baru yang disimpan di rumah tersangka. Mereka pelaku ditangkap saat pedagang dan petugas yang curiga dengan gelagat pelaku, saat berpura-pura membantu pedagang mengevakuasi barang dari dalam toko keluar lokasi yang terbakar. Kapi itu sangat ramai ya, ada masyarakat yang mengangkut, ada juga petugas kebakaran yang memadamkan api, pada saat itu tersangka ini mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang masyarakat yang korban dari kebakaran tersebut, dimasukkan di karung, dan ingin dibawa kabur. Dari Bukit Tinggi, Wahius Kumbang melaporkan. Terima kasih.